Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah-kisah bersama kami tentunya Kali ini kita akan membahas mengenai paman Rasulullah SAW yakni Hamzah bin Abdul Muttalib dan kisah syahidnya yang sangat melegenda Jika terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan isi video ini silahkan berikan komentar dengan tujuan saling mengingatkan ya Kisah heroik Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Rasulullah SAW memang menjadi salah satu kisah abadi sepanjang masa Perjuangannya mendampingi Rasulullah SAW dalam memerangi kaum musyrikin dikenal luar biasa sampai-sampai ia menghadapi kematian yang tragis di salah satu peperangan melawan kaum musyrikin Di video kali ini kita akan membahas kisah yang melegenda dari Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW yang syahid dalam perjuangan membela Rasul pada perang Uhud Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan paman Rasul sekaligus saudara sepupuan beliau ia dijuluki sebagai Asadullah ataupun Singa Allah karena keberanian yang ia miliki ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW Hamzah diperkirakan lahir pada tahun 568 Masehi maksudnya dan usianya terpaut lebih tua 2 tahun dari Rasulullah SAW beliau memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu luar biasa pada Rasul bahkan saat sebelum mulai memeluk ajaran Islam Walaupun memiliki hubungan sangat dekat dengan Rasul Hamzah tak lantas memeluk Islam namun ia tetap membela dan memperjuangkan penyebaran Islam sebelum benar-benar merasakan kenikmatan iman menjadi seorang Muslim beliau selalu ada untuk melindungi keponakannya tersebut bahkan pada masa-masa sulit di awalnya ia akan murka jika ada orang yang mencoba menyakiti Rasul keterampilannya dalam berperang menjadi keahliannya tersendiri dalam membidik lawan di medan jihad keimanan akan cahaya Islam mulai dirasakan Hamzah dikala Rasulullah kerap disakiti oleh kaum musyrikin dengan lemparan kotoran unta yang dialamatkan pada Rasul hingga ia tidak terima dengan hal tersebut dikisahkan saat itu bahwasannya ada seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di bukit sofa disana ia memiliki menyakiti dan memaki-maki Nabi SAW yang tidak membalas sepatah kata pun oleh beliau Hamzah yang mendengar pengaduan dari budak tersebut murka dan ia lantas menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panahnya Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya berdiri dan menyambut Hamzah namun Hamzah segera mengangkat busur panah dan melesatkannya pada Abu Jahal hingga terluka dengan tegas ia mengatakan apakah kau menghina Muhammad? ketahuilah sekarang aku telah mengikuti ajarannya jika kamu berani silahkan saja balas perlakuanku ini dari kejadian spontan tersebut Hamzah pun memutuskan untuk memeluk Islam tanpa adanya keraguan lagi di dalam hatinya harga dirinya terasa terluka dengan penghinaan yang selama ini dialamatkan pada Rasulullah SAW Hamzah lantas menceritakan kejadian tersebut pada Rasul dan Rasul menjemput gembira atas hidayah dan telah diberikan kepada pamannya itu tak lupa Rasul juga mendoakan agar pamannya diberi keteguhan hati dalam memeluk dinul Islam berita masuknya Hamzah ke dalam Islam sang paman Rasul yang sangat disegan itu membuat gelisah kaum kafir Kurois dan mereka bertambah khawatir dengan pengikut Rasul yang semakin hari semakin bertambah setelah masuk Islamnya Hamzah terjadilah perang yang diprovokasi oleh kaum Kurois untuk menyakiti Rasul dan para pengikutnya perang pun tidak dapat dielakkan lagi namun Rasul yakin dengan masuk Islamnya Hamzah kekuatan dan perisai bagi kaum muslimin akan semakin kuat di balas saatnya peperangan terjadi yakni Perang Badar pada tahun ke-2 Hijriah di mana Hamzah serta Ali bin Abi Talib ditunjuk menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin kemenangan pun berada di pihak kaum muslimin dan Rasul beserta para pengikutnya dapat bersenang hati terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Kurois pada perang tersebut kemenangan yang ada di pihak kaum muslimin tentunya menjadi ketidaksenangan bagi kaum kafir Kurois hingga mereka membalasnya pada Perang Uhud di tahun ke-3 Hijriah saat itu kaum Kurois telah menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri yang besar dari perang sebelumnya sebagai perisai dan benteng bagi kaum muslimin Hamzah kembali terlibat dalam memerangi kaum kafir Kurois namun bagi kaum Kurois Hamzah pun merupakan sasaran utama untuk membalas dendam kekalahan yang telah mereka peroleh kaum kafir Kurois mempersiapkan 300 lebih pasukan dilengkapi dengan 700 ekor unta 200 kavaleri dan membawa para pemanah handal yang mereka miliki sementara itu kaum muslimin memiliki jumlah sekitar 1000 orang yang terdiri dari kaum muslimin di Mekah dan di Madinah di dekat Jabal Uhud pertempuran pun meletus selama peperangan beberapa kaum muslim yang dengan dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri saat kemenangan dirasa sudah dekat Rasulullah SAW memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga namun mereka tidak menaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan yang menjadi titik balik kekalahan di pihak kaum muslimin momen tersebut tentu saja dimanfaatkan bagi kaum Kurois untuk mengacaukan pertahanan umat Islam yang telah tercerai berai Mereka kembali menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit hingga akhirnya sasaran utama kaum Kurois yakni Hamzah bin Abdul Muttalib pun terlaksana Hamzah berhasil dilumpukan dengan tusukan tombak yang dilayangkan oleh Wahsy seorang budak atas perintah dari Hindun Wahsy memang memiliki dendam pada Hamzah setelah kematian keponakannya dalam perang badat yang bernama Tu'aimah bin Adi yang dihabisi oleh Hamzah dan Hindun yang menaruh dendam atas kematian keluarganya seperti ayah, paman, dan saudara kandungnya yakni Utbah bin Rabi'ah, Sha'ibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah karena dendam yang begitu mendalam, Hindun pun mencari Hamzah yang tidak berdaya dan mengunya hati Hamzah yang telah tewas sampai akhirnya ia kembali memuntahkannya sebagaimana Ibnu Aksir menulis dalam kitabnya Usul Al-Gabah dalam perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang kafir Kurois sampai pada suatu saat beliau tergelincir sehingga ia terjatuh ke belakang dan tersingkaplah baju besinya dan pada saat itu ia langsung ditombak dan dirobek perutnya lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun kemudian dikunyahnya hati Hamzah tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya kematian Hamzah membuat Rasulullah sedih hingga Allah menurunkan surah An-Nahal ayat 126 untuk mengabadikan kematian Hamzah yang artinya dan jika kamu memberikan balasan maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu akan tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar Quran Surah An-Nahal ayat 126 nah itu tadi merupakan kisah dari Hamzah bin Abdul Muttalib paman Rasul yang syahid di medan pertempuran dan dijuluki sebagai Asadullah ataupun Singa Allah semoga kisah kali ini yang kami ketengahkan untuk kita semua dapat memberikan hikmah dan ibroh serta itibar kepada kita semua sekali lagi terima kasih telah mensubscribe channel YouTube sederhana ini dengan video-video yang sederhana yang coba kami ketengahkan untuk teman-teman semua dan terima kasih atas dukungannya selama ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati